Terbongkar khasiat daun pepaya untuk pakan alternatifikan le-ele agar tidak mudah. Terserang penyakit, tanaman pepaya merupakan tanaman herbal yang populer di kalangan masyarakat. Tidak hanya buahnya, daun pepaya muda juga dapat dibuat sebagai bahan berbagai. Ragam sayuran Dalam pengobatan tradisional, bagian-bagian tanaman pepaya banyak yang dimanfaatkan. Dalam dunia perikanan, pohon pepaya pun memiliki fadah baik. Tidak hanya dapat digunakan sebagai penstabil pH kolam lele, namun ia juga dapat berfungsi sebagai obat alami bagi ikan lele pada saat musim hujan. Biasanya, pohon pepaya yang dimasukkan dalam kolam lele akan ditumbuhi oleh lumut, dan lumut tersebut akan dimakan oleh ikan lele. Yang tanpa disadari sudah mengandung obat herbal, dalam beberapa penelitian, ekstrak. Daun pepaya pun terbukti ampuh sebagai bahan antibakteri serta imunostimulan. Ia pun berfadah baik untuk pencegahan dan pengobatan ikan lele yang telah terinfeksi bakteri. Selain hal di atas, manfaat daun pepaya untuk ikan lele lainnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai obat stres lele Daun pepaya diakini ampuh sebagai obat stres ikan lele. Yang baru dibeli bisa dimasukkan ke dalam kolam pemenihan atau penebaran. Selain itu, daun pepaya pun bisa menjadi obat agar ikan lele sel dan tenang dalam kolam. Caranya Rajang halus daun pepaya hingga mengeluarkan airnya dan tebarkan dalam kolam sebagai Pakan ikan lele 2. Hilangkan kanibalisme Manfaat daun pepaya bagi lele juga bisa Untuk menghilangkan sifat menyerang satu sama lain atau sifat kanibalismenya. Caranya Yaitu dengan mencincang halus daun pepaya dan masukkan sedikit tetesan tebu, aduk merata. Dan diamkan selama 15 menit, baru diberikan kepada ikan lele tiga, untuk menstrilkan. Kolam yaang terbuat dari terpal baru Ini biasanya digunakan untuk kolam yaang baru dibuat. Dengan terpal, agar lele tidak banyak yaang mati saat penebaran benih, pembesaran juga. Pemeliharaan Caranya, ambil daun pepaya lalu tumbuk sampai halus kemudian campur dengan Air dan semprotkan ke seluruh permukaan terpal. Atau Anda pun bisa mencampur daun pepaya Dengan air kemudian diaduk-aduk dan diamkan selama 15 menit, lalu disaring dan Disemprotkan ke seluruh permukaan terpal baru, biarkan ramuan kering kurang lebih 5 hari. Kemudian bersihkan kolam dari kotoran daun pepaya dan bilas sampai bersih, kemudian kolam Diisi air Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax